Aku kesel banget judulnya diet hari ini tuh gagal total Karena hari ini pak suami request menu masakan padang Sesuai request-annya, akhirnya aku masakin rendang Pake sambal hijau dan lalapan daun singkong Tapi kenapa? Jadi malah aku nih yang gak berhenti makan, bahaya Yuk langsung aja ke resepnya Yang pertama, aku mau bikin sambal hijau-nya dulu nih Untuk bahan-bahannya aku tuh cuman pake cabai hijau besar, cabai hijau keriting Tomat hijau dan bawang merah Rebus di air mendidih sekitar 5 menit aja, gak usah lama-lama Habis direbus, kita tiriskan, siapin ulekan Ini aku tambahin garam dulu ya Ini sengaja aku ulek, kalo pake chopper tuh terlalu halus ya Aku pengennya teksturnya tuh bener-bener masih kasar banget Kalo kalian mau pedes, tinggal ditambahin aja cabai rawit hijau Tapi disini aku gak pengen yang terlalu pedes, jadi aku gak pake Nah tekstur cabai hijaunya tuh segini aja, bener-bener uleknya tuh asal Langsung tumis di minyak panas, aku tambahin daun jeruk Terus tambahin garam dan penyedap lagi ya, aku pake kaldu bubuk Biar sambalnya tuh bisa disimpan awet tahan lama Ini mau aku tumisnya tuh sampe matang Jadi nih sambal bisa disimpan berhari-hari juga di rumah Nah ini dia udah jadi sambal hijau Lanjut aku mau rebus daun singkongnya Di ikan air aku tambahkan 1 sendok teh garam, soda kue, dan minyak goreng Kebetulan disini aku pake daun papaya Jepang Tapi kalo kalian mau pake daun singkong juga ini sama aja caranya ya Alhasil, lalapan kalian tuh bakal tetap hijau, cantik, dan mengkilap kayak gini Kebetulan aku tadi udah beli daging 1 kilo di pasar Ini dagingnya cakep banget loh, sengaja belinya belum dipotong-potong Aku mau potong sendiri aja di rumah Biar dagingnya cepet empuk dan ga alat potongnya berlawanan serat Biar praktis ga ribet, lebih hemat juga Aku pake bumbu rendang rasa masa Harga sebungkusnya tuh cuma 4 ribuan Nah ini aku pake 2 bungkus Selain praktis, rasanya juga lezat dan autentik banget loh Tumis bumbu rendangnya sampe harum Setelah itu masukkan daging yang tadi sudah dipotong-potong Aduk-aduk dulu dagingnya dengan si bumbu Baru deh setelah itu aku tambahkan 1,5 liter air Masak sampe airnya tuh mendidih Kalo airnya tuh udah mendidih Aku tambahkan 3 bungkus karas santan yang berukuran 65 mili Aduk-aduk sampe tercampur rata Ini kita tutup dulu ya Sampe airnya itu surut dan bumbunya itu kental Jadi medok banget Hmm, rendangnya udah lekoh banget Ini tuh beneran ga aku tambahin bumbu apa-apa lagi Sesimpel itu kan Kalo udah mateng langsung aja dimatikan kompornya Biar makin sedap Ini kita sajikan di piring yang udah aku alasi dengan daun pisang Terus bagian atasnya aku taburi dengan bawang goreng Hmm, mantep Aku tuh udah ga sabar banget mau makan Hmm, walaupun pake bumbu siap pakai Rasanya tuh kayak bumbu kita buat sendiri Enak banget Untuk bumbu rasa-masa juga banyak varian lainnya Harganya juga murah banget Tapi ga murahan loh Nih, aku spill harganya ya Rendang tuh cuma Rp4.000 Opor Rp4.000 Gulanya Rp4.000 Dan sayur lode cuma Rp2.000 Kalian bisa beli rasa-masa melalui toko online KSP Store di Tokopedia Liat deh aku tuh jadi nambah-nambah mulu Bener-bener bahaya banget Kalian wajib banget coba di rumah ya Mau makan padang, ga perlu beli mahal Masak ini jadi banyak banget bisa buat makan sekeluarga Selamat mencoba Uuuuh selamat menikmati